Intro 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 Mesti beda agama tetap kita tetap satu membangun Sumatera Utara dengan baik Intro Namun kita adalah satu dan ini salah satu contoh yang Ibu Waduk sudah buat untuk bisa direplikasi ke daerah-daerah lain Intro Intro Siku lepong Siku lepong Dan hati nitip sanggar Siku leh, Siku leh saibahin huru-huruan Siku leh, Siku lepong, Siku le-gule Sumatera Utara adalah provinsi berbilang kaum Terdiri dari delapan etnik lokal dan pendatang dari seluruh Indonesia Masyarakat Sumatera Utara bisa hidup berdampingan dan harmonis Tidak tanpa konflik lantaran perbedaan Intro Keharmonisan merupakan warisan yang terus dijaga oleh para leluhur masyarakat Sumatera Utara Intro Perayaan keagamaan dan kebudayaan di Sumatera Utara sangat banyak Meski begitu, saat perayaan masyarakat saling menghormati serta tidak terasa eksklusif Intro Prosesnya memang adalah saya diperintah oleh Bapak Gubernur untuk menjadi Ketua Umum Pasca Nasional Saya pun tidak bisa membantah itu Karena selaku Wakil Gubernur maupun bekas TNI Saya memang bercita-cita bagaimana supaya Sumatera Utara ini cepat, tepat, benar, maju Bukan hanya cepat, tepat saja, tapi benar agar segera maju, kita harus solid Tidak boleh ada perbedaan diantara kita Perbedaan itu adalah rahmat, tetapi Perbedaan membuat kecah tidak boleh Kita beda pendapat, beda segala-galanya boleh Beda situasi, beda kondisi, beda kulit Tetapi kita harus solid bagaimana menghargai satu sama lain Jadi hari-hari kebesaran Muslim Mestinya yang menjaga adalah yang Kristiani Hari-hari besar Kristiani yang menjaga kita yang Muslim Agar kita tetap satu dan solid Karena kita adalah bersaudara Begitu pula pada acara keagamaan yang besar Saat Musabakoh tilawatil Quran Sumatera Utara tahun 2017 Seorang Katolik Sebastianus Tinambunan diangkat menjadi Ketua Panitia Hal serupa juga terjadi di tahun 2018 Pada Pasca Nasional ke-14 Seorang Muslimah diangkat oleh Dewan Pasca Nasional menjadi Ketua Panitia Pasca Nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau adalah Haja Nur Haji Jahmar Baung Yang tidak lain merupakan Wakil Gubernur Sumatera Utara Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Kepada saudara-saudara kami sebangsa dan saudara air Yang mengizinkan ibu kami yang kami cintai Ibu Jenderal Pengabirawan Nur Halidah Nur Martau Yang ibu Raja yang sangat saling bersama dengan kami Mengadakan Festa Rungani tersebut Sangat merindukan agar semakin banyak orang sebertinggi ini Karena kehadiran beliau bersama kami Kami sangat rasakan Betapa saudara-saudara kami umat beragama muslim mengasingkan Sangat mengasingkan Tahun 2017 Sumatera Utara terpilih menjadi tuan rumah Pasca Nasional ke-14 Pasca Nasional 2018 diadakan di Samosir, Danau Toba Pasca Nasional adalah pasca yang dirayakan bersama dengan semangat nasionalisme religius Tanpa memandang suku, agama, dan kelas Tapi dirayakan secara terbuka dan bersama-sama dengan semua unsur masyarakat Guna merajut kerukunan persaudaraan Pasca Nasional pertama kali dirayakan di Jakarta pada tahun 2005 Selanjutnya dirayakan setiap tahun hingga sekarang Persiapan Pasca Nasional dilakukan dalam beberapa rapat koordinasi Yang dipimpin langsung oleh Nurha Jijah Terima kasih 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 bagi daerah lain di Indonesia Jadi saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia khusus perhatian saya ke bagaimana memberdayakan kaum perempuan dan saya setelah tadi menghadiri acara Pasca Nasional 2018 saya kaget pada saat disebut katanya ketua panitia nasional adalah Ibu Wagu yang adalah dari non-Kristian dan saya merasa bahwa ini merupakan salah satu contoh yang cukup kuat di mana kita di negara ini berada dalam beragam macam suku dan bahasa, agama, budaya dengan adanya keterlibatan Ibu Wagu sebagai ketua Pasca Nasional ini menunjukkan bahwa biarpun kita berbeda-beda agama, namun kita adalah satu Ibu Wakil Gubernur kita ini tidak membeda-bedakan di antara kita selaku umat yang beragama yang memiliki rasa saling menghargai, saling menghormati beliau merasa bahwa keberadaan beliau, eksistensi beliau sebagai Muslim memberikan perhatian bahwa umat Kristiani yang menyelenggarakan Pasca ini adalah juga saudara-saudaranya Jelang Hariha, sebuah obor tiba di Kota Medan Obor ini dikirap melintasi 3 pulau dan 29 kota sampai pada akhirnya tiba di Kota Medan Kirap obor pasca selalu dilakukan sebagai tradisi Pasca Nasional Kirap obor pula berarti sebagai pancaran terang yang menerangi kerukunan antara umat Seperti obor pasca yang menerangi kerukunan Nurhajija adalah pemersatu umat beragama di Indonesia Ia adalah lambang persaudaraan atas kemanusiaan Semua manusia bersaudara tidak melihat identitas Di setiap kesempatan, ia terus menyuarakan persatuan Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak saya Hukum, solid, tidak saling ejimidasi Tidak saling memisah-misahkan Kita satu, mau agama apa, mau golongan apa Mau pinter kaya apa, mau kaya-kaya apa Kita harus sakit dalam rangka apa Dan dalam rangka supaya kita melakukan Ia bisa jadi contoh toko besar lain Untuk mempereretali persaudaraan sebuah masyarakat Tanpa terkecuali Sudah seharusnya seorang toko Padutan masyarakat Untuk memberi contoh yang baik bagi masyarakat Apalagi untuk merangkul semua masyarakat agar tidak terpecah Tidak hanya di Sumatera Utara Melainkan di seluruh Indonesia Dengan begitu Tidak ada lagi perpecahan Lantaran berbeda Kita tetap mempertahankan kebimikan itu Kita satu Walaupun kita berbeda pendapat Berbeda kulit Berbeda adat istiadat Tapi tujuan kita satu Memajukan Sumatera Utara Khususnya kawasan Danutomba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!